Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelasan OAN. Kali ini kita akan belajar kelas 1 dari buku Matematika Kurikulum Merdeka, Bab 2, Menguraikan dan Menyusun Bilangan. Di halaman 16-26 kita akan belajar mengenai menguraikan dan menyusun bilangan. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, di sini adik-adik bisa bermain batu gunting kertas ya, seperti suten. Sama bapak ibu guru, kalau menang gambar sebuah lingkaran pink. Kalau kamu kalah atau seri, gambarlah sebuah lingkaran biru. Nah ini ada Chia, Dadang dan Farida, mereka bermain dan hasilnya seperti ini. Yang bisa kamu ceritakan apa? Nah kalau yang pink tadi adalah menang, kalau kalah atau seri, gambarnya biru. Kita lihat, Chia ada pinknya 1, 2, 3. Berarti Chia itu 3 kali menang, lalu birunya ada 2. Jadi 2-nya kalah atau seri. Lalu dadang, 1, 2, 3. Dadang berarti menang 3 kali ya. Lalu kalah atau serinya 2. Dan Farida, Farida juga menangnya 3 ya, sama semuanya. 3 menang, 2-nya kalah atau seri. Nah lalu berapa kali mereka menang? Tadi sudah kita hitung ya. Sekarang ayo kita isi dengan suatu bilangan. Nah coba adik-adik lihat. Dari Chia dan dadang dan Farida, kalau kita jumlahkan, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini Chia ya. Ada 5 itu terdiri dari 3 menang dan 2 kalah atau seri. Terus dadang, dia juga sama ya. Dari 5 kali permainan, 3 kali dia menang, dan 2 kali kalah atau seri. Nah 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Nah jadi 5 itu kalau kita susunkan bilangannya atau kita uraikan bisa terdiri dari 3 dan 2. Seperti di gambar berikut. Ini ada angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita masukkan ke 2 kotak, masing-masing bisa terisi 1, 2, 3 ya. Ini 3. Ini juga 3. Jadinya seperti ini. 6 terdiri dari 3 dan 3. 3 dan 3 hasilnya sama aja. 6. Terus bisa juga yang lain. Bisa juga kita taruh di sebelah kiri 4, di sebelah kanan 2. Berarti 4 dan 2. 4 dan 2 itu sama dengan 6. Kalau yang ini, sebelah sini 1, sebelah sini 5. Berarti 6 juga merupakan 1 dan 5 dijumlakan. Hasilnya juga 6. Sekarang 7. Yang pertama di sini 3 dan 4. 3 dan 4 itu sama dengan 7 juga. Kalau yang ini 2. 1, 2. 2 dan 1, 2, 3, 4, 5 dan 5 ini. 2 dan 5 sama juga dengan 7. Kemudian yang terakhir ini ada angka 1. Dan ini ada 6. 1 dan 6 juga merupakan angka 7 ya kalau dijumlahkan. Sekarang 8. 8 yang di sini ada 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kurang 1 ya. Ini kurang 1 kita tambahkan. Gambarnya kurang. Lalu kalau yang ini. Kalau di sini 1 berarti di kanannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di kiri ada 6. Di kanan berarti ada 2. Hasilnya sama nih. 6 tambah 2, 8. Kemudian kalau yang ini 4 dan 4. Nah kalau yang ini gambar bunga yang biru ada 1. Yang pinknya ada 8. Kalau yang ini birunya ada 2. Pinknya ada 7 ya. 7. Kemudian yang ini birunya ada 3. Pinknya berarti ada 6. Yang ini birunya ada 4. Pinknya ada 5. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau 10 itu ini kita menggunakan kubus satuan. Kita pisahkan 1. Ini 9, ini 1 ya. Jadinya 9 dan 1. Kalau yang ini, ini 8, ini 2. Jadi 8 dan 2. Jadi tabelnya 8 di sini 2. Ini 7. Ini 3. Jadi 7 dan 3. Tulis juga di sini 7 dan 3. Hasilnya sama 10. Jadi kita bagi-bagi ya. Kita uraikan. 1, 2, ini 6. Ini 4. Tuliskan di sini 6. Ini 4. Lalu ini 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. Jadi 5 dan 5. Kemudian yang ini kita tuliskan lagi dalam tabelnya. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini 6. Jadi 4 dan 6. 4 dan 6. Kemudian berikutnya. Ini 3. Ini 7. 3 dan 7. 3 dan 7. Yang ini 1, 2. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadinya 2 dan 8. Tulis lagi di tabelnya. 2 dan 8. Terakhir ini 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 dan 9. Tulis lagi 1 dan 9. Manakah yang sesuai? Ada pasangan yang sesuai. Nah, ini semuanya sesuai ya. Dikadik sesuai dengan gambar. Lalu ada yang di tabelnya juga sama. Jadi, kita sudah menguraikan bilangan 1 sampai 10 ya. Nah, jadi ketika kita ketemu angka 4 dan 6. Dijumlahkan hasilnya pasti adalah 10. Maksudnya seperti itu ya. Nah, adik-adik nanti membuat kartu bilangan 1 sampai 10. Ditunggu abah-abah dari atau petunjuk dari Bapak Ibu Guru ya. Nah, ini juga sama. Membuat 10 dengan kartu ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.